Ya, kalau untuk beli di mana itu bisa kalau di supermarket ada di Papaya atau Hoki. Sedangkan kalau untuk online banyak di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, salah satunya Ibu Naomi ini konyak-konyak juga online bisa beli di sana langsung. Jadi kalau ordernya itu bisa lewat online atau ada nomor-nomor langsung apa? Langsung mau beli ke Ambiku? Maksudnya ya kamu yang mau order gitu ya, apa harus lewat online? Oh mau order, oh iya. Mau beli ya, belinya di mana gitu ya? Banyak macamnya, saya katanya itu gitu-gitu kalau mau. Ya, oke. Oke, itu saja Pak. Ya, nanti akan dijawab, didengerin ya. Iya, makasih. Baiklah. Oke, terima kasih. Bu Tika mau jawab? Ya, kalau untuk beli di mana itu bisa kalau di supermarket ada di Papaya atau Hoki. Sedangkan kalau untuk online banyak di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, salah satunya Ibu Naomi ini konyak-konyak juga online bisa beli di sana langsung. Oke, di marketplace itu ada. Ya, kalau mau bisa cek Instagram kami juga. Di situ ada di highlight where to buy itu juga ada keterangannya untuk baik di Surabaya maupun di kota-kota lain. Instagramnya apa? Mr. M-R-I-C-I-I-S-H-I-I-Food. F-O-O-D. Oke. Jadi Instagramnya Anda bisa cek kawan, M-R-I-S-H-I-I ya, jadi Master Easy. Ada foodnya. Oh ada foodnya ya. M-R-I-S-H-I-I-S-H-I-I-Food. Ini akun Instagram resminya. Di sini kalau mau dapat info lengkapnya juga ada. Betul. Oke, yang penjualan online tadi milik dari Ibu Naomi, konyak-konyak juga bisa? Iya, bisa. Ada Instagramnya juga konyak-konyaku. K-O-N-Y-A-K-O-N-Y-A-K-U. Produknya lengkap itu, Kak. Silahkan pemiliknya ngomong sendiri saja. Ini kan beberapa toko itu cuma menjual mie saja, atau beras saja, atau beras kering saja. Kalau di konyak-konyaku ini semua bentuk ada. Dari bentuk mie, bentuk bihun, kue tiaw, balok, subuh. Itu yang beras tadi yang seperti nasi yang murah itu Rp9.000. Beras kering dan mie kering juga ada. Oke. Yang offline, kalau misalnya ini ada alamat khusus yang bisa diulang lagi? Kalau untuk offline-nya bisa di supermarket ya, di Papaya atau di Hoki. Untuk Surabaya ya, Bu? Iya, untuk Surabaya. Kalau untuk yang luar kota ada beberapa juga, nanti bisa dilihat di Instagram kami. Ada call center nggak? Call center bisa WA ke 0896 35877 877. Oke. Di 0896 35877 877. Oke, baik. Nah, Bu Naomi tentang kreasi olahan makanan dari produk PT Ambiku yang sudah mungkin Anda buat, Anda kreasikan. Silakan, Ibu, disampaikan. Ibu, justru saya tuh banyak belajar dari customer saya. Memang ada produk yang basah dan kering. Kalau kering kan memang gampang tinggal dicampur nasi aja di rice cooker atau apa. Kalau yang basah ini kan kenyal. Terus kita tuh harus gimana-gimana harus bermain dengan tekstur. Terus kreasi makanan sih. Apa ya? Yang paling keren tuh yang blog. Ini saya belajar dari customer saya. Ini dibuat apa? Nah, ini dibuat apa nih? Hayo nih. Enaknya dibuat apa nih yang blog itu? Saya juga bingung benernya. Terus ini saya belajar dari customer saya. Emang kok beli banyak? Dipake buat apa? Dia itu vegan. Terus dicuil-cuil buat gantinya cingur. Oh, gitu. Iya. Atau ceceknya di kudek gitu. Oh, iya. Jadi dia memiliki tekstur yang sama seperti cingur juga. Kenyal-kenyal keras. Terus mana ya? Kalau rasa sih memang kita tawar. Jadi memang gimana-gimana harus berbahaya dengan bumbu dengan yang kita masak. Tapi pasti kalau bicara soal sehat, ya sehatan ini ya. Iya. Kalorinya pun lebih rendah. Karena kalorinya sangat-sangat rendah. Oke. Kalau menikmati olahan dari yang konyaku beras ini selalu harus dengan masakan yang berkuah gitu? Atau gimana? Bu. Kalau yang basah sih bebas sih ya. Tapi kalau yang kering ini kan untuk nasi. Ya, cuma sebagai nasi aja. Tapi saya sarankan memang dicampur dengan nasi putih biasa setengah-setengah. Tapi memang banyak customer yang makan ini 100%. Dan rata-rata feedbacknya gimana dari mereka ketika 100% makan siratake ini? Mungkin Johan bisa bantu. Yang berhasil. Seperti di suara Surabaya. Kemarin Bu ada yang bilang berhasil itu juga banyak. Jadi sebenarnya cukup dianggap ini sebagai kalau mau ngolahnya mungkin sama kayak beras ya Bu. Jadi kayak misalnya membuat nasi apa? Nasi uduk misalnya Bu ya. Membuat nasi uduk atau membuat nasi dengan apa. Mungkin airnya diganti dengan kaldu atau airnya diganti dengan santan pun bisa itu. Nanti dia akan menyerap rasa santan dan kaldunya itu. Tapi bukan sebagai beras tapi sebagai beras, sebagai konyak green di situ. Itu bisa. Jadi keunggulan bentuk kering itu di situ Bu. Jadi dengan waktu kering dia untuk kembali ke basah dia kan harus menyerap liquid ya. Menyerap cairan. Nah cairan yang diserap itu bisa berbagai macam bentuk. Bisa berbentuk, bisa bentuk, apa namanya? Bentuk dari kaldu, air biasa. Bahkan ada yang pernah nyoba dengan kuah rawan pernah saya dengar. Jadi digodok dengan kuah rawan. Malah saya pernah lihat kosumer saya di Eropa, dia digodok dengan susu coklat. Terus? Jadi bentuknya jadi kayak bubur coklat dengan jeli gitu. Soalnya kelebihannya porang Indonesia dan konyako Indonesia itu tidak ada rasanya dan tawar. Tidak ada baunya juga. Beda dengan porang dan konyako yang ada dari China dan dari Jepang. Mereka itu ada bau amisnya. Kalau buatan Indonesia atau buatan ambiko ini sendiri bisa dimasak masuk ke manis maupun ke asin. Jadi kalau misalnya benar-benar banyak konsumen-konsumen yang guna omie itu sering saya lihat, saya juga kaget punya kreasi yang luar biasa. Mereka sangat challenging. Bahkan produknya kita dibuat untuk dessert. Untuk makanan manis. Jadi penggantinya jeli, penggantinya puding. Bahkan saya lihat ada yang dibuat untuk penggantinya cingcau. Jadi cukup kreatif sih menurut saya. Kita tertolong dengan konsumen Indonesia yang sangat kreatif menurut saya. Terima kasih telah menonton!